CCTV tidak dibuka, hasil otopsi memunculkan pertanyaan, kemudian juga ada sperma tapi tidak di uji DNA. Terus satu lagi nih mas, Pak Muhtar, ini satu bukti baru yang menurut saya sangat penting tapi belum pernah diperbincangkan di sana. Apa itu? Saya penasaran, apa sih isi komunikasi para pihak itu pada malam Jahanam tersebut? Jahanam, ahli forensik Reza Indragiri Murka minta Presiden Jokowi turun tangan tuntaskan kasus VINA. Maksudnya ternyata ada di LAPAS, masih ada di LAPAS tapi kenapa nggak dibarengin sama 6 terpidana dipindahkan ke LAPAS ke Sambia, malah dia sendiri di Bandung gitu kan. Itu yang sangat kasihan buat Sudirman. Nah ini juga takutnya dibikin rumit ya, jadi dibuat jenuh supaya kasus ini menghilang begitu saja, ini yang dikhawatirkan. Sementara 6 terpidana masih berjuang dan hasil sakatatal juga belum keluar seperti apa nanti, hasil PK-nya yang sakatatal ini. Dan teruntuk Bapak Ibtur Udiana mungkin bisa legowo lagi kalau kematian anaknya itu diterima kejadiannya seperti apa, jujur dan lain-lain mungkin gitu ya. Karena kan ini Bapak Ibtur Udiana tuh katanya info hoax sebelumnya dinonaktifkan. Eh kemarin 17 Agustus menghadiri 17-an terus aktif bekerja gitu kan. Berarti hebat juga ya Ibtur Udiana ini. Takutnya kalau dia yang bocor, pasti semua polisi kena itu mungkin ya. Kita simak aja gimana. Mundur kena, maju pun apalagi lebih kena. Buat khususnya buat Bapak Alistio Sigit ya, ini lagu ya. Mundur kena, maju pun apalagi lebih kena. Semuanya kena, semakin lama semakin merasa gemetar. Yang atas kena, bawahannya pun ikut lebih kena. Semuanya kena, apabila itu Udiana bisa buka bicara. Hei, apa jadinya? Teman makan, teman. Hei, apa jadinya? Udak kata si Pitra. Udak jatuh di tim patangga. Udak anaknya mati. Ya, rakyat anonitisen mulutnya jahat. Yang jahat tuh siapa? Saya tanya. Yang jahat tuh siapa? Saya tanya. Pitra, hello. Ya, hello. Yang jahat selama 8 tahun menyembuhikan kasus ini. Itu siapa? Ya, ya. Siapa? Saya tanya. Ya, kalau mau bikin akun itu jangan ditulis yang namanya Rudiana Pahlon Raya. Raya yang mana? Yang diangkat setinggi-tingginya derajatnya sama yang namanya Rudiana. Hah? Nah, mau lari kemana Rudiana? Hah? Nah, kalau memang ya pejabat ada di belakang Rudiana, tolong pak ya. Kali ini jangan dilindungi ya. Kali ini jangan dilindungi lah Rudiana ya. Kalau ada akun yang membuat namanya Rudiana Pahlon Raya. Kamu harus dibalik. Rudiana adalah PKI masa kini. PKI 2016 itu harus ditulis. Kamu harus tahu. Jangan sok-sokan nulis akun Rudiana Pahlon Raya. Eh, tai itu. Ya. Kamu harus tahu. Jangan lupa kalau bikin akun ya sebanyak-banyaknya kalian. Rudiana PKI 2016. Itu baru benar. Rudiana Hotman Paris lagi jumpa pers. Ya kan? Singgung tuh soal KDM. Ya. Kata si Hotman Paris gini. Gak jadi dong ya. Jadi calon gubernur katanya. Kalau itu dilaporkan. Udah dilaporkan belum katanya. Ya kan? Wah, mulutnya Rudiana langsung sumringah bro. Girang. Eh. Itu namanya mental mendoan. Itu benar. Ya. Ah. Dengar. Gak hanya saka tatal bro. Nanti masih akan datang satu lagi ya. Terakhir akan datang satu lagi yang namanya saksi. Lambat laun ya. Mungkin bisa minggu-minggu ini. Datang satu lagi yang namanya saksi terakhir kali. Ya. Itu yang bikin nanti ya. Tambah ketar-ketir. Ya. Nanti yang akan maju ke pengadilan itu gak hanya empat orang. Lima orang. Ya. Lima orang yang untuk menjerat yang namanya Rudiana. Ini gak gitu bro. Ya. Laki-laki. Semoga mungkin ini yang diinformasikan Ibu Widia benar ya. Kalau nanti ada kesaksian tambahan lagi. Mungkin ini proses yang PK-6 terpindahnya itu. Apakah nanti turudiannya bisa dipanggil? Bisa menjelaskan kronologi sebenarnya? Apakah benar ini pelakunya? Dan lain-lain. Ya. Kenapa? Yang ini dijadikan tersangka. Dan ini kasusnya diarahkan ke pembunuhan. Kenapa tidak kecelakaan? Oh. Gimana ya nanti? Apakah Bapak Ibtrudina bisa menjawabnya? Gitu kan. Apakah nanti tetap ada pelindungan juga dari pihak atas? Atau. Takutnya ini. Malah menambah lagi oknum-oknum yang akan terlibat. Gitu. Kalau Ibtrudina mungkin. Dijadikan. Saksi atau dipanggil. Gitu. Kalau nanti di persidangan. Justru sebenarnya nunggu momen ini nih. Rame nanti sebenarnya. Tapi. Kayak dibikin ulur terus. Mundur. Amburadul. Gitu kan. Takutnya dibikin jenuh. Kasus ini rumit. Takutnya ketimpas sama kasus lain juga. Gitu. Makanya Ibu Titin itu sampai memberikan nasihat atau pesan. Gitu. Yang. Tahu persis kejadian di tahun 2016. Seperti apa. Ya. Kita dengerin lagi. Mungkin untuk diingat. Seperti apa perjuangan Ibu Titin. Waktu tahun 2016. Saya Titin Pialianti, pengacara kampung. Terima kasih banyak ke sepuluh masyarakat Indonesia, netizen dan semua yang mendukung apa yang saya lakukan pada saat ini untuk menyatakan kebenaran bahwa 8 perpidana tidak pernah melakukan perbuatan yang ditunjukkan. Sebetulnya ini sudah saya sampaikan di 2016. Tetapi ternyata memang responnya tidak luar biasa. Sekarang, alhamdulillah dengan dukungan seluruh masyarakat Indonesia, dengan dukungan orang-orang besar, kita berhasil mengungkapkan apa sih yang terjadi di 2016. Ini akun saya asli ya. Pakai nama pengacara kampung. Ada dua akun memang dikelola oleh suami saya, pengacara kampung dan Tintin Pialianti ofisial. Nanti kita komunikasi di dua akun itu. Terima kasih. Ya, memang ibu Tintin ini yang konsisten dari tahun 2016 sebagai pengacara sekatata dan tahu kronologinya dari 6 perpidana yang sedang lagi diupayakan oleh beda pengacara akhirnya sekarang untuk proses PK 6 perpidana. Nah, nanti mungkin dibantu juga kan oleh Pak Woto Hasibuan, pengacara yang terkenal nih. Semoga aja nanti semakin jelas arahnya kemana dan bisa seadil-adilnya di kasus ini. Kemarin juga ada kabar baik kalau Sudirman memang sudah ada, maksudnya masih ada di Lapas, Bandung gitu ya. Ya udah, yang penting keadaannya sehat. Ini kesaksian dari kakaknya Saka dan kakaknya Sudirman langsung. Selain lama menyuarakan Alhamdulillah, tadi ibu Tintin dapat kabar dari peradik, dari peradik dan dari sana, katanya Sudirman sudah ada di Lapas, di Bandung. Ya, semoga aja ya, emang lagi di Lapas lah dan tidak diisiksa atau apapun itu. Kalau memang tinggal Sudirman ya, salah satu terpidana di kasus ini yang masih di Lapas, Bandung ya, yang tidak bareng sama anak terpidana sudah dipindahkan ke Lapas, ke Sambi karena ada alasan peminjaman sebelumnya itu, kenapa hanya Sudirman gitu kan. Dan anehnya lagi nih ya, ternyata Sudirman yang memberi keterangan pada saat kejadian waktu tahun 2016 lalu itu ya, yang ditulis di papan tulis. Berarti diarahkan dong, atau memang disuruh gitu ya. Jangan sampai ini Sudirman kayak nurut-nurut-nurut aja gitu, akhirnya kan menjemang diri sendiri gitu kan. Dari berkas persidangan tahun 2016 ini tuh, sampai pengacara Bapak Mokhtar tuh sampai, apa ya, miris gitu. Kalau flashback ke kasus 2016 silam itu seperti apa gitu. Berkas persidangan tahun 2016 itu nyata, Pak, nyata. Apa itu nyata? Sudirman memberikan keterangan, ya kan ini keterangan Sudirman kan gitu ya. Ini kita sebut satu nama Sudirman. Ada poin yang dibilang, Pak, saya memberikan keterangan karena mengikuti apa yang ditulis di papan tulis. Ada itu nyata. Jadi kalau mohon maaf, penyidik atau kepolisian mau bermain fair, kenapa tidak berangkat dari itu? Keterangan Sudirman itu tersebut karena mengikuti yang ditulis di papan tulis. Disebutkan di dalam persidangan dan ada di dalam berita acara pemeriksaan. Betul. Coba bayangkan. Itu yang sudah nyata ditulis, ditulis ada tulisnya. Bukan disebut begini, ditulis. Tapi benar kan? Bagi saya, inilah contoh pengukapan kasus yang terlalu mengandalkan pada mencari-cari keterangan. Sehingga alat bukti kurang gitu ya. Badan capek. Penyidik frustrasi, Mas. Akhirnya dalam kondisi reti dan kondisi frustrasi apa? Memang rawan tergoda untuk main tangan. Ternyadilah babu-babu-babu terhadap terperiksa. Ini saya bicara dalam situasi interogasi secara umum. Sehingga apa yang kemudian dimasukkan ke dalam BAP, alih-alih keterangan berdasarkan kenyataan, tapi berdasarkan keinginan dari pihak pemeriksa, seintrogatornya. Dan diakui secara tidak langsung oleh Kapolri. Testimoni tadi itu. Bahwa kerja saintifik tahun 2016 itu kurang. Sehingga kalau Mas Bewe bertanya, ada kira-kira bukti baru yang akan bisa memutar nasib misalnya para terpidana? Ya, menurut saya, sumber kerja-kerja saintifik itulah yang sangat potensial untuk menjadi nofum. Saya sebutlah ya, saya sebut. Selama ini saya mempersoalkan dari validitas keterangan para saksi. Validitas keterangan para tersangka. Itu menurut saya sangat buruk. Oke. Alhasil cari bukti saintifik. Yang persoalannya banyak tidak dibuka. CCTV tidak dibuka. Hasil otopsi memunculkan pertanyaan. Kemudian juga ada sperma tapi tidak di uji DNA. Terus satu lagi nih, Mas. Namutar. Ini satu bukti baru yang menurut saya sangat penting, tapi belum pernah diperbincangkan di sana. Apa itu? Saya penasaran. Apa sih isi komunikasi para pihak itu pada malam jahannam tersebut? Jangankan Bapak Reza Indragiri yang segitu ahli forensik ya. Apalagi kita yang netizen awam. Jadi di sini dapat ilmu tambahan ya. Edukasi mengenai hukum segitu berkualitas. Apa masih kurang berkualitas ya hukum di Indonesia ini? Bisa dinilai dengan sendirinya. Seperti apa ini? Jangan sampai nanti ada korban-korban salah tangkap lagi. Bisa jadikan. Sebenarnya tidak hanya di kejadian kasus pina ini. Yang mirisnya gitu. Kalau memang ini salah tangkap gitu. Mungkin di kasus lain juga ada yang banyak salah tangkap gitu. Jangan sampai gitu salah tangkap. Tapi kalau memang benar ini terpidana, tersangka ya. Ya Alhamdulillah gitu kan. Keadilan tetap keadilan ini harus dibayar gitu kan. Gimana tangkapannya? Isi di komentar ya. Ikutin terus channel Suara Hati Sang Istri. Bye. 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 Terima kasih.